Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Rahayu untuk para pecinta dan para subscriber perjalanan patin Alhamdulillah berkat rahmat Allah kita masih diberi kesempatan Untuk bertemu di channel kesayangan kita yaitu channel youtube perjalanan patin Alhamdulillah kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk menikmati nikmat-nikmatnya Allah Untuk menikmati rahmat-rahmatnya Allah Maka sudah selayaknya kita sebagai manusia harus selalu bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala Para pecinta, para subscriber perjalanan patin Kemarin kita sudah membincangkan tentang 7 versi kematian Syekh Siti Jenar Tetapi baru nyampe ke versi yang ketiga ya Mari kita lanjutkan lagi versi berikutnya yaitu versi yang keempat Para pecinta, para subscriber perjalanan patin Di versi keempat ini Syekh Siti Jenar wafat karena fonis hukuman mati yang dijatuhin oleh Sunan Giri itu sendiri Peristiwa kematian Syekh Siti Jenar versi ini sebagaimana yang dikisahkan di dalam babat demak Jadi menurut babat ini Syekh Siti Jenar meninggal bukan karena kemauannya sendiri Dengan kesaktiannya dia dapat menemui ajalnya Tetapi dia dibunuh oleh Sunan Giri Keris ditusukan hingga menembus ke punggung dan mengucurkan darah berwarna kuning Setelah mengetahui bahwa suaminya dibunuh Istri Syekh Siti Jenar menuntut bela kematian itu kepada Sunan Giri Sunan Giri menghiburnya dengan mengatakan bahwa Dia bukan yang membunuh Syekh Siti Jenar Tetapi dia mati atas kemauannya sendiri Diberitakan juga bahwa suaminya kini berada di dalam surga Sunan Giri meminta dia melihat ke atas Dan di sana dia melihat suaminya berada di surga Dikelilingi oleh bidadari-bidadari yang agung Duduk di singa sana yang berkilauan Para pecinta, para subscriber perjalanan patin Dengan kematian Syekh Siti Jenar versi ini Juga dikemukakan di dalam bebat tanah Jawa Yang disadur oleh S. Santoso Dengan versi yang lebih sedikit memiliki perbedaan Dalam bebat ini disebutkan Syekh Siti Jenar terbang ke surga Tetapi badannya kembali ke masjid Para ulama takjub karena dia dapat terbang ke surga Namun kemudian marah karena badannya kembali ke masjid Melihat hal ini Sunan Giri kemudian mengatakan bahwa Tupunya harum titikam dengan sebuah pedang Kemudian dipakar Syekh Maulana kemudian mengambil pedang Dan menikamnya ketubuh Syekh Siti Jenar Tetapi tidak mempan Syekh Maulana bertambah marah Dan menuduh Syekh Siti Jenar Berbohong atas pernyataannya Yang menegaskan bahwa dia rela mati Para pecinta, para subscriber perjalanan patin Syekh Siti Jenar menerima banyak tikaman Dari Syekh Maulana Tetapi dia terus berdiri Syekh Maulana semakin marah Dan semakin gusar Dan juga berkata Itu luka orang jahat Terluka tapi tidak bertarah Dari luka-luka Syekh Siti Jenar itu Seketika keluar darah berwarna merah Seketika Syekh Maulana berkata lagi Itu luka orang biasa Bukan kau logusti Karena darahnya yang keluar berwarna merah Dari merah yang mengucur itu Seketika Berubah menjadi berwarna putih Syekh Maulana kaget lagi Kemudian Syekh Maulana berkata lagi Ini seperti kematian pohon kayu Keluar getah dari lukanya Kalau insan kamil Betul tidak dapat masuk surga Dengan badan casmaninya Berarti kau logusti tidak terpisah Dalam sekejap Mata tubuh Syekh Siti Jenar hilang Dan darahnya pun sirna Para pecinta Para subscriber perjalanan batin Syekh Maulana kemudian membuat Muslihat dengan membunuh seekor anjing Memungkusnya dengan kain putih Dan mengumumkan kepada masyarakat Bahwa mayat Syekh Siti Jenar Telah berubah menjadi seekor anjing Karena disebabkan ajarannya Yang bertentangan dengan syariat Kemudian anjing itu dibakar Para pecinta Para subscriber perjalanan batin Beberapa waktu setelah peristiwa itu Para ulama ditatangi oleh Seorang pengembala kambing Yang mengaku sebagai murid Syekh Siti Jenar Dia berkata Saya dengar para wali telah membunuh guru saya Syekh Siti Jenar Kalau memang demikian Lebih baik saya juga tuan-tuan bunuh Sebab saya ini juga Allah Allah yang mengembalakan kambing Mendengar penuturan itu Kemudian Syekh Maulana membunuhnya Dengan pedang yang sama Dengan yang digunakan untuk membunuh Syekh Siti Jenar ketika itu Maka seketika tupuh pengembala kambing itu Menjadi mayat dan lenyap Itu versi keempat para pecinta Para subscriber perjalanan batin Sekarang kita menginjak ke versi yang kelima Versi yang kelima bahwa Fonis hukuman mati yang dijatuhkan oleh Sunan Gunung Jati Sedangkan yang menjalankannya Atau yang mengeksekusinya Atau Al Gojonya Adalah Sunan Kudus Versi tentang kematian Syekh Siti Jenar ini Dapat ditemukan di dalam Serat Negara Kertabumi Yang disunting oleh Rahman Salendra Diningrat Tentu Bahwa kisah eksekusi Terhadap Syekh Siti Jenar Yang di dalam versi ini Berbeda dengan versi-versi lainnya Nampaknya kisah ini Bercampur aduk Dengan kisah eksekusi Ki Anggang Pengging Yang dilakukan oleh Sunan Kudus Para pecinta Para subscriber perjalanan batin Kisah kematian Syekh Siti Jenar Tetapi Semuanya Mengalami Kegagalan Tadkala Pengging Dilumpuhkan Syekh Siti Jenar Yang pada saat itu Menyebarkan agama Disono Kembali ke Cerebon Diikuti oleh Para muridnya Dari Pengging Di Cerebon Kekuatan Syekh Siti Jenar Menjadi sebuah Kekuatan yang kokoh Pengikutnya Meluas Hingga ke desa-desa Setelah Syekh Tatu Khafi Meninggal dunia Sultan Cerebon Menunjuk Pangeran Punjungan Untuk menjadi Guru Agama Islam Di Padepokan Amparan Jati Pangeran Punjungan Bersedia Menjalankan tugas Yang diembankan Sultan Kepadanya Namun Dia tidak Mendapatkan Murid di sana Karena Orang-orang Telah menjadi Murid Syekh Siti Jenar Bahkan Panglima Bala Tentara Cerebon Yang bernama Karpon Atau Biasa Disebut dengan Pangeran Karpon Lebih memilih Untuk menjadi Muridnya Syekh Siti Jenar Dijaga Oleh Muridnya Yang banyak Syekh Siti Jenar Merasa aman Tinggal Di Jerebon Girang Keberadaan Syekh Siti Jenar Di Jerebon Terdengar oleh Sultan Demak Sultan Kemudian Mengutus Sunan Kudus Yang disertai Dengan 700 Orang Prajurit Menuju Jerebon Sultan Jerebon Menerima Permintaan Sultan Demak Dengan Tulus Bahkan Memberi Bantuan Untuk Tujuan Itu Para Pecinta Para Subscriber Perjalanan Patin Langkah Pertama Yang diambil Oleh Sultan Jerebon Adalah Mengumpulkan Para Murid Syekh Siti Jenar Yang ternama Antara Lain Pangeran Karpun Pangeran Kiai Geng Ki Palumba Dipati Changkuang Dan Banyak Orang Lain Di Istana Pangkuang Pati Selanjutnya Balat Tentara Jerebon Dan Demak Menuju Padebokan Syekh Siti Jenar Di Jerebon Girang Syekh Siti Jenar Kemudian Dibawa Ke Masjid Agung Jerebon Tempat Para Wali Telah Berkumpul Dalam Persidangan Itu Yang Bertindak Sebagai Hakim Ketua Adalah Sunan Gunung Jati Melihat Pertempatan Yang Panjang Pengadilan Memutuskan Syekh Siti Jenar Harus Dihukum Mati Kemudian Sunan Kudus Melaksanakan Eksekusi Itu Menggunakan Keris Pusaka Sunan Gunung Jati Peristiwa Itu Terjadi Pada Bulan Safar 923 Hijriah Para Pecinta Para Subscriber Perjalanan Patin Pada Peristiwa Selanjutnya Mulai Diperlihatkan Kecurangan Kecurangan Yang dilakukan Oleh Para Ulama Cerbun Terhadap Keberadaan Jenazah Syekh Siti Jenar Dikisahkan Setelah Eksekusi Dilaksanakan Jenazah Syekh Siti Jenar Dimakamkan Di Suatu Tempat Yang Kemudian Banyak Disiarai Orang Untuk Mengamankan Keadaan Sunan Gunung Jati Memerintahkan Secara Diam-diam Agar Mayat Syekh Siti Jenar Dipindahkan Ketempat Yang Dirahasiakan Sedangkan Dikupuran Yang Sering Dikunjungin Orang Itu Dimasukkan Bangkai Anjing Hitam Para Percinta Para Subscriber Perjalanan Patin Ketika Para Siarah Menginginkan Agar Mayat Syekh Siti Jenar Dipindahkan Ke Jawa Timur Kuburan Dibuka Dan Ternyata Yang Tergeletak Di Dalamnya Bukan Mayat Syekh Siti Jenar Melainkan Bangkai Seekor Anjing Para Pesiarah Tergejut Dan Tidak Bisa Mengerti Tentang Keadaan Ini Ketika Itu Sultan Cerebon Memanfaatkan Situasi Dengan Mengeluarkan Fatwa Agar Orang Orang Tidak Mensiarai Bangkai Anjing Dan Agar Meninggalkan Ajaran Ajaran Syekh Siti Jenar Itulah Versi Kelima Para Pecinta Para Subscriber Perjalanan Patin Sekarang Versi Yang Keenam Di Dalam Versi Yang Keenam Ini Bahwa Syekh Siti Jenar Dijatui Hukuman Mati Oleh Wali Songo Pada Saat Itu Hukuman Mati Harus Dilaksanakan Para Anggota Wali Songo Mendatangi Syekh Siti Jenar Untuk Melaksanakan Hukuman Mati Akan Tetapi Kemudian Para Anggota Wali Songo Tidak Jadi Melaksanakan Hukuman Tersebut Karena Syekh Siti Jenar Justru Memilih Cara Kematiannya Sendiri Dengan Memohon Kepada Allah Agar Diwafatkan Tanpa Harus Dihukum Oleh Pihak Sultan Dan Oleh Para Pihak Sunan Sekaligus Syekh Siti Jenar Menempuh Jalan Kematiannya Sendiri Yang Sudah Ditetapkan Oleh Allah Para Pecinta Para Subscriber Perjalanan Patin Versi Ini Mengacu Pada Serat Syekh Siti Jenar Yang Dikubah Oleh Kisah Srowijoyo Yang Kemudian Disebarluaskan Oleh Abdul Munir Mulkan Para Pecinta Para Subscriber Perjalanan Patin Kemudian Mengutip Solok Wali Songo Sebagaimana Juga Yang Terdapat Di Dalam Serat Syekh Siti Jenar Di Dalam Berbagai Versi Yang Di Dalam Terdapat Cerita Yang Mengisahkan Bahwa Kematian Syekh Siti Jenar Berawal Dari Perdebatan Yang Terjadi Antara Syekh Siti Jenar Dengan Dua Orang Utusan Sultan Demak Yaitu Syekh Domba Dan Pangeran Bayat Sebagai Utusan Sultan Fatah Dan Sebagai Utusan Majelis Walisong Dua Orang Utusan Ini Di Perintah Sultan Atas Persetujuan Majelis Walisong Untuk Apa Untuk Mengadakan Tukar Pikiran Dengan Syekh Siti Jenar Mengenai Ajaran Yang Dia Sampaikan Kepada Murid-muridnya Sebenarnya Lebih cocok Tukar Pikiran Itu Digantikan Dengan Menginvestifikasi Para Pecinta Para Subscriber Perjalanan Patin Disinyalir Bahwa Ajaran Yang Telah Disampaikan Oleh Siti Jenar Menyebabkan Terganggunya Stabilitas Keamanan Dan Ketertiban Di Wilayah Demak Hal Ini Disebabkan Ulah Para Muridnya Yang Berbuat Kegaduhan Antara Lain Merampok Berkelahi Bahkan Membunuh Bila Ada Kejahatan Atau Keonaran Tentu Murid Siti Jenar Yang Menjadi Pelakunya Ketika Pengawal Kerajaan Menangkap Mereka Maka Mereka Bunuh Diri Di Dalam Penjara Bila Dikorek Keterangan Dari Mereka Dengan Angkuh Mereka Mengatakan Bahwa Mereka Adalah Murid Siti Jenar Yang Telah Banyak Mengenyam Ilmu Ma'rifat Dan Selalu Siap Mati Bertemu Tuhan Para Pecinta Para Subscriber Perjalanan Bantin Mereka Beranggapan Bahwa Hidup Sekedar Menjalani Mati Oleh Karena Itu Mereka Merasa Jenuh Menyaksikan Bangkai Bernyawa Berteparan Di Atas Dunia Dunia Ini Hanya Dipenuhi Oleh Mayat Maka Mereka Lebih Memilih Mati Meninggalkan Dunia Mereka Juga Mengajak Mengapa Orang Mati Diajari Sholat Menyembah Dan Mengagungkan Nama Allah Padahal Padahal Dunia Ini Orang Tidak Pernah Melihat Allah Para Pecinta Para Subscriber Perjalanan Patin Perkenaan Dengan Pemahaman Yang Demikian Ini Maka Syekh Domba Dan Pangeran Payat Diutus Oleh Sultan Demak Untuk Menemui Syekh Siti Jenar Dalam Pertemuan Itu Terjadi Perdebatan Antara Utusan Sultan Dengan Syekh Siti Jenar Dalam Perdebatan Itu Terlihat Bahwa Kemahiran Syekh Siti Jenar Berada Di Atas Syekh Domba Dan Pangeran Payat Pada Akhirnya Syekh Domba Merasa Kagum Atas Urayan Dan Kedalaman Ilmu Syekh Siti Jenar Bahkan Dia Bisa Menyetujui Kebenarannya Dia Malah Ingin Menjadi Muridnya Secara Tulus Kalau Saja Tidak Dijegah Oleh Pangeran Payat Para Pecinta Para Subscriber Perjalanan Batin Selanjutnya Kedua Utusan Yang Dari Demak Ini Melaporkan Apa Yang Telah Mereka Saksikan Tentang Ajaran Ajaran Syekh Siti Jenar Setelah Berunding Dengan Majelis Wali Songo Sultan Kemudian Mengutus Lima Orang Wali Untuk Memanggil Syekh Siti Jenar Ke Istana Guna Mempertanggungjawabkan Ajarannya Kelima Utusan Itu Yaitu Sunan Kelijogo Sunan Ngudung Sunan Geseng Pangeran Pangeran Modang Dan Sunan Bonang Sebagai Pemimpin Utusan Itu Adalah Sunan Bonang Mereka Diikuti Oleh Empat Puluh Orang Santri Lengkap Dengan Persenjataannya Untuk Memaksa Syekh Siti Jenar Datang Ke Istana Sesampainya Di kediaman Syekh Siti Jenar Kelima Wali Tersebut Terlibat Perdebatan Sengit Perdebatan Itu Berakhir Dengan Ancaman Sunan Kalijaga Sekalipun Mendapat Ancaman Dari Sunan Kalijaga Syekh Siti Jenar Tetap Tidak Bersedia Datang Ke Istana Karena Menurutnya Wali Dan Raja Tidak Berbeda Dengan Dirinya Sama Sama Terpalut Darah Dan Daging Yang Akan Menjadi Bangkai Lalu Dia Memilih Mati Mati Bukan Karena Ancaman Yang Ada Tetapi Karena Kehendak Cendiri Karena Kehendak Diri Sendiri Siti Jenar Kemudian Berkonsentrasi Dan Menutup Jalan Hidupnya Kemudian Meninggal Dunia Para Pecinta Para Subscriber Perjalanan Patin Itu Versi Yang Keenam Dan Untuk Selanjutnya Versi Yang Ketujuh Kita Masuk Ke Bagian Ketiga Karena Versi Yang Ketujuh Ini Ceritanya Agak Sedikit Panjang Dari Versi Versi Sebelumnya Itu Aja Dari Kami Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Rahayu Jangan Jangan Lupa Tekan Tombol Subscribe Dan Aktifkan Lonceng Notifikasinya Tidak 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 selamat menikmati selamat menikmati